Pemirsa Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi pada Senin Sore 15 Juli 2024 dalam rangka penyampaian hasil kerja badan anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 dan penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 selenggarakan di gedung DPRD Kota Jambi. Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian hasil kerja badan anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 dan penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 yang sempat tertunda hingga waktu yang tidak ditentukan kini kembali diselenggarakan. Kini sidang paripurna kembali dilanjutkan. Rancangan 2025 Adik-adik-adik-adik-adik-adik Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja badan anggaran DPRD Kota Jambi terhadap rancangan kebijakan umum PPD dan rancangan prioritas pelakon anggaran sementara PPD Kota Jambi tahun anggaran 2025 dan penanda tangan dan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelakon anggaran sementara PPD Kota Jambi tahun anggaran 2025 pada hari ini secara resmi kami tutup. Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan dan dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Jambi serta PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi Dalam penyampaian hasil kerja badan anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 Sekuan DPRD Kota Jambi membacakan secara langsung di dalam rapat Paripurna tersebut Dikatakan PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi bahwa dalam rancangan ini akan diprioritaskan untuk penyelesaian persoalan nasional seperti persoalan stunting, penurunan inflasi, dan penurunan angka pengangguran Sore hari ini kita menyelenggarakan rapat Paripurna penandatanganan antara kontentas Kota Jambi dengan DPRD Kota Jambi tentang KUA BPS tahun anggaran 2025 dan juga penyampaian rancangan perubahan KUA BPS tahun anggaran 2024 Sidang Paripurna ini perjananya dilaksanakan tadi pagi tapi mengalami sporsing dan baru sore ini bisa diselesaikan Alhamdulillah MOU atau penandatanganan kesepakatan untuk KUA BPS tahun anggaran 2025 sudah dikelaksanakan dan kami menyampaikan tentang KUA BPS perubahan tahun anggaran 2024 untuk dibahas kembali Saya sampaikan kepada Dewan Ndip bahwa terima kasih atas sudah disepakatinya terkait dengan KUA BPS anggaran 2025 dan kami minta untuk pembahasan lebih lanjut perubahan 2024 tanpa tidak terlalu lama supaya pembangunan di Kota Jambi tidak mengalami kendala-kendala Saya rasa itu Mungkin yang menjadi prioritas dalam pembangunan ini apa saja? Untuk tahun 2024 kita sudah punya RKPD dan itu sudah dinyatakan mana yang paling prioritas dan mana yang prioritas berikutnya Tentu yang menjadi prioritas nasional itu yang kita utamakan khususnya terkait misalnya penurunan samping, penurunan inflasi, penurunan angka pengangguran, dan yang lain-lainnya Ada banyak prioritas nasional yang tentu itu harus segera kita selesaikan Target kita di 2024 ini semua prioritas nasional harus selesai dan sesuai dengan target yang sudah dipetapkan Sandi Cik TV melaporkan Terima kasih telah menonton